Ya pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris bersama Forkopimda Provinsi Jambi mengelar rapat koordinasi pembahasan penertiban dan penyelesaian angkutan batubara di Provinsi Jambi bersama Kementerian ESDM dan Kementerian Perhubungan di Provinsi Jambi di ruang Kementerian ESDM Jakarta Pusat. Dalam rapat tersebut, Gubernur menjelaskan persoalan-persoalan dalam operasional angkutan batubara di Jambi dan mengharapkan ada solusi dari pemerintah pusat. Angkutan batubara di Provinsi Jambi masih menjadi persoalan di tengah masyarakat mulai dari kemacetan hingga kerusakan jalan nasional akibat lalu lalang angkutan batubara tersebut. Menyikapi persoalan tersebut, Gubernur Jambi Al-Haris bersama Forkopimda Jambi dapat koordinasi langsung bersama Menteri Energi Sumber Daya Mineral dan Menteri Perhubungan di Gedung Kementerian ESDM Selasa 14 Februari. Gubernur Jambi Al-Haris dalam pertemuan tersebut memaparkan segala persoalan yang muncul akibat aktivitas angkutan batubara di Provinsi Jambi mulai dari kemacetan yang terjadi tiap harinya hingga kerusakan jalan nasional. Al-Haris mengatakan pemerintah dan jajaran Forkopimda Jambi telah melakukan segala upaya untuk menyelesaikan persoalan angkutan batubara di Provinsi Jambi. Salah satunya pembangunan jalan khusus yang masih dalam pengerjaan dan pembuatan kantong parkir untuk mengurangi kemacetan. Kalau seandainya pemilih EU atau penambang ini bisa mendisiplinkan para sopirnya melalui pantas kortir tadi ini bisa memandu kita. Selama ini kan ingin kita lihat bahwa tidak disiplinnya para sopir sopir itu dibawah kendali transportir. Transportir itu berkontrak dengan pemilih EU. Dan namanya pasti bisa memaksakan bahwa kalau anaknya berkontrak dengan saya waktu ini. Al-Haris menambahkan semua persoalan sudah jelas tinggal solusi konkret termasuk dari pemerintah pusat menjelang selesainya pembangunan jalan khusus yang menjadi solusi permanen. Sebab itu untuk mempertegas agar para sopir mengikuti aturan yang sudah ditetapkan seperti jam operasional dan tonase maka kata Al-Haris Menteri SDM Menteri Perhubungan akan bertemu langsung dengan pemilik izin usaha pertambangan atau IUP pada akhir bulan Februari di Provinsi Jambi. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.